Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan rapat paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun Kota Curup ke-144 yang jatuh setiap tanggal 29 Mei. Kedua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Mahdi Hussein yang memimpin rapat paripurna istimewa ini mengatakan melalui Kota Curup dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat pengabdian dalam mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang maju dan sejahtera. Karena apapun bentuknya Kota Curup adalah kota yang punya historis, sejarah, tadi sudah kita utarakan berdirinya dari tahun 1880, 80 kalau tidak salah, ini sudah 144 tahun. Tapi ini akan kita kaji nanti, bagaimana nanti teman-teman Bapak Perda dengan kawan-kawan di DPRD. Sementara itu Bupati Rejang Lebong, Samsul FND meminta dalam momentum hari jadi Kota Curup dapat meningkatkan kecintaan terhadap adat budaya dan kesenian daerah. Selain itu sebagai momen intropeksi dan evaluasi atas apa yang telah dicapai untuk dapat melakukan dan menentukan langkah dalam membangun Rejang Lebong lebih baik lagi. Sama-sama kita hormati Pak Gunung Bukulu, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Asisten 2, kemudian yang kami hormati anggota dan perwakilan rakyat daerah publik Indonesia. Tahun 2024 ini juga diperkirakan menjadi tahun terakhir hari ulang tahun Kota Curup karena Pemka Perjang Lebong mengusulkan nama perubahan hari jadi Kota Curup menjadi hari jadi Kabupaten Rejang Lebong yang saat ini perdanya tengah dibahas di DPRD. Hendril Waldina, TRB TV melaporkan.